Halo Halo apa kabar semua senang sekali saya berjumpa lagi di Aja Homet tutorial dan buat yang baru menemukan channel Aja Homet jangan lupa untuk di subscribe ya dan di share videonya dan di like videonya Oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Aja Homet tutorial di video kali ini saya akan membuat dupet ya atau insert cover karena waktu itu saya pernah buat kuil cover ada yang request mas tolong katanya dibuatkan dupetnya atau insert covernya dan di video kali ini saya akan menjawab requestan kuil cover yang sudah request ke saya ya membuat insert cover atau nah seperti ini ya dupetnya atau si insert cover dan si dupet ini sama ya kayak kuil cover jadi dia di setiap sudutnya ini ada kalinya lapan titik nih ada satu di sudut terus di tengah-tengah seperti ini adalah dua nah terus di atas ini juga nih ada tiga terus di tengah-tengah ada empat di sudut lagi ada lima di tengah-tengah lagi ada enam di sudut lagi ini ada tujuh dan di pas tengah-tengah sebelah bawah ini ada lapan jadi intinya ada lapan titiknya kenapa misalnya kenapa kau pakai tali Mas gitu sebenarnya dupet ini atau insert cover ini ada juga yang gak pakai tali contohnya kayak misalnya insetnya di hotel-hotel atau kuil covernya di hotel-hotel biasanya mereka tidak pakai tari langsung dimasukkan ke kuil covernya lalu kemudian biasanya cara pemasangannya ditebas nah kenapa di video kali ini saya membuat insert atau si dupetnya ini menggunakan tali karena biar memudahkan contoh disini saya ada kuil covernya ini ada kuil cover nih jadi si antara si dupet sama si kuil covernya ini diikatkan nah seperti ini saya contoh nih diikatkan nah seperti ini jadi dia mengikat ya nanti di dalamnya seperti ini jadi ada ikatannya untuk si kuil cover dan si dupetnya ini biar nanti insertnya ini atau dupetnya ini tidak kita lari-lari dengan si sarungnya ini atau si kuil covernya ini Oke dan seperti ini ya nih contoh seperti ini nih jadi di setiap sudutnya ini nanti diikatkan gini seperti ini seperti ini ya nanti nah baru kalau sudah diikatkan di setiap talinya jadi tinggal dibuka ini seletingnya ya nah jadi tinggal dibuka seletingnya kemudian tinggal ditarik dibalik seperti itu ya cara pemasangan kuil cover dengan dupet yang menggunakan tali ini jadi dia lebih safety ya lebih aman Oh si insertnya ini atau si dupetnya ini tidak lari-lari dengan si sarungnya ini atau si kuil covernya ini Oke langsung saja sekarang ke tutorialnya bagaimana cara membuat dupet atau insert cover ini yang pasti prosesnya ini enggak jauh beda dengan bed cover ya sama dengan bed cover pada umumnya tetapi yang membedakannya ini dia menggunakan 8 titik tali Oke langsung saja kita sekarang tutorialnya dan jangan lupa saya mohon dukungannya supportnya dengan men-share video ini dengan di-like ya videonya dan di-share videonya yang pasti yang mau request silahkan komen di bawah dan jangan lupa untuk selalu men-support dengan subscribe Oke dan ini bahannya sudah kita cutting ya jadi untuk dupet atau insert cover ya jadi ada dua dua lembar seperti ini dan ini ukurannya 240 kali 240 atau 2 meter 40 kali 2 meter 40 dan di sini ada dua lembar jadi masing-masing perlembarnya ini ini perlembarnya ini 2 meter 40 ya persegi ya 2 meter 40 kali 2 meter 40 dan yang lembaran ininya pun samanya 2 meter 40 kali 2 meter 40 ada dua lembar dan disini 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 yang satu lembarnya saya sudah kasih tandai disininya nih ada tandanya ada tanda yang ada 8 titik nantinya tandanya dan ikuti terus videonya dan disini saya sudah siapkan talinya talinya ini ada 8 titik ya atau ada 8 lembar ya kalinya karena Oh insert cover ini atau si dupetnya hal ini untuk isian si kuil cover ya dan kuil covernya sebelumnya sudah kita buat ya dan sekarang kita lanjut saja sekarang ini disingkirkan dulu si talinya dan ini bahannya sudah saya jelaskan ya di perlembarnya 2 meter 40 kali 2 meter 40 persegi 4 dan disini disini saya sudah potong juga ini untuk dakronnya atau untuk silikon yang padding medium NS9 OS ini udah saya siapkan dan untuk link pembelian silikon atau si dakron ini silahkan di bawah deskripsi video ada ya link pembelian untuk si silikon padding NS9 OS ini oke dan lanjut saja sekarang kita ke tutorialnya ke dan ini si busanya atau si dakron dan padding NS9 OS ini udah saya cutting ya ini 2 meter 40 kali 2 meter 40 juga Oke ini silikonnya kita taruh di bagian bawah seperti biasa dan kemudian kita ambil ini satu lembar kita ambil satu lembarnya ini taruh di sebelah bawah satu dan kemudian ini satu lagi ditaruh di atasnya bahan ini ya di atasnya kain yang putih ini ini yang untuk satu lembar lagi hai 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 taruh jadi seperti biasa ini ada silikon di sebelah bawah terus kemudian lembarannya pertama ya satu lembar terus kemudian ditiban lagi untuk lembaran yang kedua dan prosesnya ini sama ya kayak jahit bed cover pada umumnya tetapi yang membedakannya itu ada 8 titik tali ya dan ini seperti ini sudah saya jelaskan ya Oke dan kemudian sekarang kita taruh di atas pilihan seperti ini Oke kemudian dimasukin Oke kita masukkan ke sepatu ini dan dan kemudian dijepit dan dijahit dikit dan ininya diterunkan dikit biar agak ini dan kemudian di sini di sudutnya ini dipasang tali ya Nah eh tali ini dan kurang lebih panjang tali ini 50 cm ya 50 cm ini ditepuk dua seperti ini kemudian dimasukkan ke sini di pas sudutnya ya pertama dimasukkan ke sini untuk Hai ke dalam silikonnya ini dikondorkan dikit kemudian jahit nah seperti itu hai 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 seperti jahit bed cover pada umumnya ya sama ya prosesnya atau teori nya juga sama ya dan sepatunya ini juga yang selalu saya ingatkan kalau jahit bed cover itu harus selalu bisa diangkat pakai tangan ya jadi tekanan sepatunya jangan keras harus bisa diangkat pakai tangan Oke dan pas di tengah-tengah nah ini nih nih ada tandai bisa dilihat ya ada tanda di sini ini untuk naro si talinya lagi Oke dan ini bagian atas yang sudah kita tanda ya talinya taruh disitu getekin dikit dan selanjutnya di jahit Hai seperti biasa ya Hai seperti ini prosesnya sama kayak jahit bed cover pada umumnya Oke dan disini juga disudutani disudutan ini ini bahannya berlebih sedikit kita potong saja hai 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 pedang pas sudutan ini kita pasang dulu talinya ya kita masukin untuk si talinya nah seperti ini bentuknya terus dimasukin ke sini hai 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 oke dan kemudian diputar ke sini sama ya pokoknya intinya sama prosesnya Hai sama ya proses penempelan bahan dengan si jahit ini proses itu sama kayak jahit bed cover pada umumnya ya sama persis triknya teori-tori yang membedakannya itu hanya saja di setiap sudutnya itu dipasang tali model ini ya jadi intinya satu insert cover ini atau dupet ini ada 8 titik tali untuk mengikatkan dengan si kuil covernya gitu ya hai 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 mides yani keemang selamat menikmati oke dan selesai sudah cara menempelkan kain ke silikonnya atau ke dacron yang padding NN9OS ini dan kemudian sekarang kita tinggal membalikannya dan disini sudah saya jelaskan tadi ya disini saya sudah kasih golongan sebelah mana kita jari oke sebelah sini golongannya ya nah ini golongan ini ini tinggal tangan saya masukin aja memasukkan aja ke bawah sini sama ya kayak proses diet bed cover pada umumnya yang biasa saya buatkan tutorialnya dan ini tinggal ditarik aja seperti ini kemudian kita ambil lagi dari sudut sebelah bawah ini dan kita tarik lagi seperti ini oke dan kita tarik aja pelan-pelan perlahan sambil diputar seperti ini ditarik aja karena tadi kita buat tubangnya juga lumayan sepit biar tidak terlalu besar ya untuk menutupnya dan ini sudah dibalikan seperti ini dan kemudian di setiap sudutnya kita dorong nah ini sudah kelihatan ya ada talinya di sudut oke dan ini sudut bagian bawah sebelah kanan nah disini juga nih ada talinya oke dan di sudut bawah bagian kiri ini juga ada talinya seperti ini oke dan untuk sudut bagian atas sebelah kiri oke ini juga sudah ada talinya ya oke dan kita tepas tepas oke oke di tepas-tepas aja muter keliling ya kita kemudian kalau sudah di tepas-tepas seperti barusan ya biar pinggiran ininya ngisi nih biar si silikon padding endersnya ini mendorong ke pinggir jadi bisa di tepas-tepas kemudian kalau sudah di tepas-tepas silikonnya juga sudah ngisi ke pinggirnya kita tinggal menjahitnya lagi diawali dengan menutup si lubangnya ini oke 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 kemudian disini kita tinggal menutupnya nah lubang ini nih silikonnya keluar kan kita didorong ke dalam di ikutin aja ya langkah-langkahnya seperti ini kurang lebih oke dan ini ada benang kita buang-buang aja oke nah ini ada talinya aja dan seperti biasa mulai dari pinggiran disini ya dan ini kurang lebih dari sini ke jarum ini kurang lebih ini antara 10 cm ya kurang lebih antara 10 cm nah bisa dilihat oke dan dijahit disini kurang lebih dari pinggiran ini ke jarum ini 10 cm ya dan dari sini ke jarum ke sini kurang lebih 10 cm dan kemudian kita tinggal menjahitnya oke menjikjaknya seperti ini ya jikjagannya bisa dilihat juga oke nah seperti ini ya jahitannya dan begitu seterusnya ya nah seperti ini tutup di bagian pinggirnya oke disini juga ada tali ini di bagian tengah-tengah di bagian atas jika ada pertanyaan katanya kenapa katanya kok jahitannya harus dijikjag seperti ini ya dijikjag begini ya di apa meliuk-meliuk menggelombang-gelombang ini kenapa harus begini gitu kenapa tidak lurus saja banyak kan pertanyaan seperti itu sebenarnya boleh saja mau jahitannya dilurusin seperti ini juga boleh lempeng gitu kan gak masalah tetapi dibuat jikjag seperti ini ini hanya periasi dari skill penjahit ya jadi biar menjadi pemanis saja untuk si jahitannya ya jadi untuk si jalan mesinnya ini jadi dia ada seninya ya jadi intinya ada seninya gitu kan ada jikjag-jikjagannya seperti ini jadi tidak menonton jahitannya lurus tetapi kalau misalnya yang requestnya mau dijahitnya lurus boleh gak masalah seperti ini dan kemudian ini dipalik nah ini juga di sudut ini juga ada tali oke jadi seperti ini ya proses secara pembuatannya kurang lebih ya seperti ini dan ikuti terus videonya jangan lupa untuk di share videonya ya biar bermanfaat oke dan selalu saya ingatkan sebelum kita memulai sebelah bawahnya ini sebelah bawahnya ini kita sapu dulu seperti ini jangan sampai si bahannya menepuk ke sebelah sini ya kalau misalnya ada bahan yang menepuk ke sebelah sini nanti malah kejahit gitu jadi dia hasilnya jelek ya intinya nanti banyak bahan dari yang lain yang semestinya bukan untuk dijahit tetapi ini malah ketarik gitu jadi dia menyebabkan mengkerut jadi di sebelah sininya kita tebas-tebas dulu nih sebelah bawah ini kita ratakan dulu kalau sudah rata kemudian baru kita dan kemudian usap-usap seperti ini dan begitu ya seterusnya oke jadi diusap-usap bagian bawahnya diusap-usap kemudian kita tinggal jahit dan diusap-usap bagian bawahnya dan kita jahit dan begitu ya seterusnya cara menjahitnya ketika kita menjahit atau meng-quilting ya untuk si dupet atau insert cover ini oke dan ini untuk jahitan satu yang ini sudah selesai kemudian kita akan jahit untuk di tingkat kedua jahitan kedua ya dan seperti biasa dimasukkan seperti ini dan dari jahitan satu ke jarum seperti biasa kalau saya satu jengkal nah seperti ini jaraknya ya satu jengkal dan dari depan juga sama satu jengkal juga dan kita tinggal menjahitnya seperti ini tadi saya getok sepatunya gak mau turun jadi saya getok sepatunya turun tadi itu bukan bukan tips ya bukan teori jadi sepatunya gak mau turun saya getok jadi turun karena habis keangkat oke dan begini ya oke saya akan turun sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati 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 oke satu jalan lagi ya ini udah ada satu dua tiga ada tiga jalan dan kita tinggal buat satu quilting lagi satu jahitan lagi disini seperti biasa dari jahitan sini ke jarum satu jengkal dan disini satu jengkal satu jengkal dan disini selamat menikmati selamat menikmati oke begini ya prosesnya semoga saya ambil shoot dari sebelah atas semoga lebih lebih jelas ya untuk proses cara quilting, cara menjahitnya si bed cover ini atau ini insert cover ya dupet oke kemudian terima kasih terima kasih selamat menikmati oke dan sudah finish jahitannya ada satu jahitan ada dua ya ada tiga ada empat jahitan oke dan selesai sudah ya cara menjahitnya duvet ini atau insert paper ini ini sudah menjahit dan disini talinya bisa kita lihat disini ada satu terus ada dua talinya ya ada tiga ada empat talinya ya ada lima ada enam ada tujuh dan disini satu lagi jadi ada lapan tali ya untuk si duvet ini atau isi insert ini dan jahitannya seperti ini bisa dilihat jahitannya seperti ini jahitannya seperti ini ya kurang lebih seperti ini jahitannya oke dan semoga di video kali ini bermanfaat tentunya untuk banyak orang dan jangan lupa untuk di share videonya ya dan untuk mengetahui update terbaru motif subscribe-subscribe silahkan follow aja di instagram at aja dan jika ada pertanyaan silahkan follow instagram saya at dan silahkan disitu bisa bertanya bisa sharing ya seputar cutting seputar ukuran dan banyak lainnya di bidang spray home industry oke dan see you next video dan bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax